Paling gampang Situs pemerintah itu yang paling lemah ya Harusnya bisa di Situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang itu jadi mainan Jadi anak-anak yang baru belajar itu tes skill-nya itu disana Astaga Serius Soalnya kemarin kan ada kasus artis kan yang masturbasi kegap kan Lu pernah sempat nangganin kasus revenge porn kayak gini? Pernah gak? Ada laporan ke lu kalau ada orang Ini Miss Indonesia Waduh Jangan lupa tonton terus Onet Hasty Meet Everybody Dan subscribe, subscribe ya Langsung channelnya Noise disubscribe Terima kasih Mas Teguh Ada Teguh Seorang ethical hacker Ethical hacker itu apa sih? Apa sih ethical hacker? Kenapa gak hacker aja sih? Orang mikirnya hacker itu kayak jahat kali ya gitu Ya karena kan kalau dari media itu kan hacker itu ya jahat gitu kan Akhirnya ada pergeseran yang selalu dimulai dari barat gitu Jadi kayak ethical hacker itu muncul ya selama ini tuh yang dikenal cuma black hat kan Black hat itu yang lebih ke negatif lah gitu Tapi walaupun event tiap tahunnya tuh ada black hat itu orang-orang seluruh dunia ngumpul Baik yang baik atau kebayangkan profesional banget Baik yang melawan kebatilan ataupun yang berlipas kejahatan Akhirnya udah ethical hacker itu ya orang-orang yang menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang baik lah Tapi kalau ngomongin soal, kita ngomongin lebih lanjut soal mas Teguh Tapi sebelumnya gue pengen tanya Lu pernah nge-hack situs apa aja? Hmm apa ya kalau sampai sekarang itu ya Pornhub, pornhub ya Tapi kalau sampai sekarang itu yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya Justru situs pemerintah itu yang paling lemah ya Harusnya bisa di Situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang itu jadi mainan Jadi anak-anak yang baru belajar itu tes skillnya tuh disana Jadi kayak gue baru belajar nih mau belajarnya ngetesnya dimana Oh iya situs ini gitu kan Coba dah bra Cepet-cepet gitu ya Tempat mencoba gitu Segitunya? Iya Wah aneh sih Iya Bayangin badan cyber dan sandi negara kemarin situsnya diretas sama orang Brazil Kan konyol kan Ronaldo kan yang konyol Main bola lagi Sumpah lu Iya Iya badannya aja yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan aja kena Jadi ya selucu itu gitu Oh oke oke Wah ini sih maksudnya harga diri ya bos gitu Bahkan itu dijadikan situs percobaan Untuk anak-anak IT baru Waduh Tapi lu dari kapan gue mulai-mulai Mulai ini kayaknya passion gue nih Gue dari SMP Anak warnet lah Gue lebih banyak gak pincang waktu gue di warnet Terus tiba-tiba lagi main game Enak kan Tiba-tiba ketemu citar mulu Bangsat nih Tapi akhirnya cobain kan Nyobain Kayaknya Apa sih rasa yang pake cheat itu Cobain Ternyata emang enak Emang enak karena gak punya usaha ya Enak akhirnya yaudah Terus tiba-tiba mikir aja ya Kayak pikiran anak SMP Ini cara bikin ini gimana gitu ya Belajarlah Belajar Dalam itu kan otomatis belajarnya desktop kan Desktop programming Yaudah belajar Bisa bikin Akhirnya Yang awalnya di warnet ngabisin uang Akhirnya menghasilkan Apa hal yang awal-awal lu menghasilkan? Jadi zaman itu tuh PB itu kan ada pangkatnya tuh Pangkatnya tuh Ada general 1, general 2 Gue dari Tengkorak bisa sampai ke Bintang gitu Yaudah sekian menit Jadi dicurangi Mudah-mudahan dicurangi itu Sampai polisi itu ada Polisi datang Datang Tapi dia malah minta ini Bantuin Lah dia main PB juga Dia main PB Terus dia pengen naikin Ini makin bawak Ini aneh Ini apaan sih? Lu ngasih duit dari Ngasih kode cheatnya Ke orang-orang Tiba-tiba ada satu bocil nih Gak tau Datang bawa polisi Lah Bang Apaan? Lu ngengok gitu dong Lu ngerasa digerebek dong Dia pake seragam kan Lu ngapain nih Wah kena nih gue Bro gue mau dong Naikin pangkatnya Pangkat Oke Akhirnya polisnya jadi bintang 2 ya Polisi abis waktu di warnet Gue juga gue pertanyaan Ngapain sih? Buat naik pangkat Dia gak salah Dia gak salah ya? Dia gak salah Dia harus di kantor Ya kan dia di kantor gak naik-naik di pangkatnya Guarnet ah Jadi kantor gak bisa main naik-naik makan Iya Tapi pernah gak sih lu digerebek atau di tofon lah Atau apa gara-gara perbuatan lu yang awal-awal itu? Gak ini tahun 2019 kemarin sih Baru dong Gue akan tweet doang tahun 2019 Polisi Polri Lembaganya kebobolan Gue ngasih tau nih Ini saatnya berbena nih Lu kebobolan Gue ngasih tau Yang Bahkan yang hijack itu orang Iran Dua jam kemudian langsung konferensi pers Membantah Polri-nya? Kok lu bisa tau ke orang Iran? Ya Emang orang yang publish diri ini Dia publish di suatu forum Gue punya akses ke Polri Gue bisa gonta ganti data Polri Gue bisa mempensiunkan seorang polisi Gue bisa ganti-ganti data Yang ada di kepala gue Waktu itu kan mikirnya Seharusnya kan Seharusnya kan polisi yang melacak teroris Bukan teroris yang melacak polisi Betul Tandakan bocor ya Data ini berbahaya Tujuannya ke arah sana Akhirnya dua jam kemudian mereka Konferensi pers Membantah Ya malu kali kan Masa polisi yang keren kebobolan Iya ini gue udah mulai takut sih Terus-terus Sama-sama Terus sampai kerja sih Akhirnya malam Malamnya gue di Ini dihubungi sama Kepala Analisi CIC Polri Divisi Cyber Polri lah Kepala Analisnya Nah warin gue jadi konsultan Baris Krim Oh cakep dong Gue gak mau Loh kenapa? Gue selama ini emang gak ngambil kerjaan Dari lembaga pemelintah Dengan reason Terlalu banyak konflik kepentingan Akhirnya udah gue tolak Langsung abis itu nomor gue diteror Ah sumpah lu? Iya Contohnya apa tuh? Jadi ada satu nomor Di UWA Ngeror nomor gue Fotonya itu display picture Itu Batman Gak ada nama Tapi orangnya gue cari dong Gue cari muncul lah satu nama Ardi Akhirnya gue tanya nanya Kenapa Mas Ardi Nelfon malam-malam Dari Cyber Crime ya Gitu kan Wah langsung tembak Salah Salah Udah gak kebales Besoknya langsung Lima orang gitu Lima orang bodang gede Semua dateng ke rumah gue Mati Dateng ke rumah gue Tapi beranggisnya Ngomong ke RT Pengrabekan Tapi padahal Pas mereka dateng Gue keluar kayak kolor Keluar Nanya mau ngapain Oh ini apa Kita mau minta bantuan Blablabla Oke gitu Tapi gue gak percaya Gak percaya sama polisi kan Jadi gue telpon temen gue yang lawyer Ini ada polisi nih Gue harus ngapain Temen gue bilang Yaudah nanti aja gitu Mereka suruh pulang aja Gue suruh kan Yaudah duluan aja Gue belum mandi Nanti gue nyusul Maksa Gak apa-apa Kita tungguin Biar barengan Ke Baris Gue gak mau barengan sama lu Lu duluan aja gitu kan Akhirnya gak apa-apa Kita tungguin Enggak gue gak mau Duluan aja nanti gue nyusul Akhirnya gue baru dateng ke Baris Trima itu besok Besok didampingi sama tiga lawyer Yaudah Ngasih tau lah Intinya mereka minta bantuan Gue ngasih tau semuanya Bahkan gue ngasih tau soal Informasi pelakunya gitu Emang orang Iran Tapi ya Dengan ada yang marah-marah Pasti kan Jadi yaudah Tapi akhirnya berhubungan baik kah Akhirnya jadi kayak Oh tetap menggal Kan biasanya kalau gitu Malah jadi punya koneksi yang enak Kirain gini Gue Gue hacker lagi Dengar lo udah santai gitu Ya gimana nih gue Ini kayak pakistan nih Tapi coba deh Yang paling sering terjadi adalah Akun Instagram dihack Kebetulan kan Onat Pernah Pernah kejadian Kalau itu emang karena kesalahan dia Yang emang lupa-lupa-lupa Tapi kalau dihijack Itu lo gue bisa Ngebalikin berapa lama? Tergantung kalau Instagram itu Bisa hitungannya dari sekian menit Sampai berhari-hari Jadi tergantung Tergantung apa? Tergantung Ada berapa jalur yang digunakan Jalur yang semestinya Ya itu kayak Mengikuti proses Nah itu bisa cepat Tapi kalau Jalur lainnya udah menghubungi Orang Instagramnya langsung Ini ada Kasus blablabla Akhirnya udah dibantu Sama mereka itu Ntar di review dulu sama mereka Ini benar blablabla Tapi takes time kan Kalau ada ordernya Bisa lebih cepat Nah orang dalam pun Ya gak menjamin cepat juga sih Karena orang dalamnya juga Ada proses yang mereka harus lakukan Ada Ada Sosial medianya kasih Ethical hacker ini Ada Websitenya juga ada Hack.co.id Hack.co.id Nah kalau ini kan Langsung confirm gitu Dari orangnya langsung Betul Jangan lu tiba-tiba Jasap lepas hack Itu banyak penipuan Iya Makanya Itu banyak penipuan Iya kan Tapi yang paling menarik Soal lu dan cukup boom ya Menurut gua Lu itu Pernah bantu Buat nangkep Pembajakan Indo XX1 ya Dia udah cari duit disitu Mereka cari duit Karena disitu tuh Mereka menghasilkan Ratusan juta tiap bulan Ratusan sampai em-em-em-an Tapi gak ada perhatian Yang jadi perhatian kominfo apa Judi sama bokep Iya juga ya Eh ntar lu gue nanya nih Gue kan suka menonton bokep ya Nih judul Kan kadang-kadang Kalau gue mau ganti video Nih cek-cek gitu Dia kayak muncul dulu Entah apa sih Terus Itu pop-up Pop-up-up Itu bisa virus gak? Itu yang kadang-kadang Berbahaya disana Ketika pop-up itu muncul Tapi dia yang auto-download Itu sering tuh Itu bahaya ya? Ntar lu kena Revenge porn Apa tuh? Itu apa sih? Yang kemarin banyak ya Lo nonton bokep Arti Begitu kan Itu tapi kamera lu Ada yang rekam Kalau gue udah gak mau Soalnya kemarin kan ada kasus artis kan Yang Masih berhasil kegap kan Oh itu tuh gitu ya Sumpah gue tuh gak paham Jadi itu tuh bisa Lu tuh ber Interaksi langsung gitu ya Bisa Bisa Lu pernah sempet nanggahin Kasus revenge porn Kayak gini? Pernah gak? Itu gimana jadi ya? Maksudnya lu ada 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 laporan ke lu Kalau Ada orang Ini Miss Indonesia lagi Waduh Waduh Tidak 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 Tidak